Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Muyion Jadi di video kali ini, gue bakal melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya Gue kali ini gak bakal bermain game atau melanjutkan game inside yang tidak tamat-tamat karena susah Tapi kali ini gue akan menjelaskan kepada kalian sebuah laptop terbaru dari Asus Yaitu Asus TUF Gaming FX506 Atau bisa kalian sebut dengan mudahnya A15 ya Nah pertama-tama gue akan membahas dulu jeroan dari Laptop TUF Gaming FX506 ini Prosesornya, dia menggunakan prosesor terbaru dari AMD yaitu AMD Ryzen 7 4800H Dengan kodename Renoir yang memiliki 8 core dan 16 thread Ya, gue gak salah ngomong, 8 core dan 16 thread dalam sebuah laptop Prosesor Ryzen 7 4800H ini juga sudah menggunakan fabrikasi terbaru yaitu fabrikasi 7nm Yang belum bisa disaingi oleh kubu biru Terus juga TDP dari prosesor ini adalah 45W Dan base clocknya adalah 2,9 GHz Dan boost clocknya itu mencapai 4,2 GHz Yang bener-bener kencang banget dan cocok sekali untuk gaming ya Nah, untuk hasil dari Cinebench R20 CPU-nya mendapatkan skor 4290 BTS Dan CPU single core-nya itu mendapatkan nilai 474 BTS Hal yang kedua yang wadidau banget nih dari laptop ini yaitu Dia sudah menggunakan GPU GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 untuk varian yang FX506 yang II Dan RTX 2060 6GB GDDR6 untuk varian yang FX506 EV Wadidau banget kan, RTX dalam sebuah laptop Yang harganya cukup terjangkau di kelasnya gitu Untuk GPU-nya disini yang menggunakan RTX 2060 itu mendapatkan skor 16.035 di 3DMark Firestrike Oke, selanjutnya gue akan membahas RAM dari laptop TUF Gaming FX506 ini Dia menggunakan RAM 8GB DDR4 dengan bandwidth 3200 MHz single channel Dan kalau menurut kalian 8GB single channel itu masih kurang Kalian bisa menambah RAM lagi Karena di laptopnya ini masih ada 1 slot RAM yang masih kosong Yang tentu saja kalau kalian menggunakan RAM dual channel itu akan meningkatkan performa gaming kalian Sedangkan untuk storage-nya Storage-nya di laptop ini menggunakan 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Yang tentu saja membuat loading di game kalian itu pasti cepat Gak bakal loading lama, apalagi kalian nunggu loadingnya sambil ngopi gitu gak bakal Karena loading ini bakal cepat banget Tapi kalau menurut kalian 512GB itu kurang Di laptop ini kalian masih bisa menambah storage lagi karena masih ada 2,5 SATA yang kosong di sebelah baterai Dan kalau kalian membeli FX506 yang seri EV Itu kalian juga masih bisa menambah 1 M.2 lagi Lanjut ke bagian desainnya Desainnya ini ASUS kali ini benar-benar gak main-main ya Sesuai dengan slogan perusahaannya yaitu In Search of Incredible Desain dari ASUS TUF Gaming FX506 ini benar-benar luar biasa banget Bisa kalian lihat di tengahnya itu ada logo TUF Gaming yang keren banget Terus di pojok-pojoknya itu ada rubber fit yang ngebuat laptop ini semakin gagah Itu tadi untuk yang varian warna Fortress Grey Nah sedangkan untuk varian warna yang satunya lagi yaitu Bonfire Black Di Bonfire Black itu berbeda dengan Fortress Grey Tentu saja beda dong Nah di Bonfire Black ini dia kayak ada aksen garis-garisnya gitu Di sekitar logo TUF Gamingnya Yang ngebuat laptop ini semakin futuristik dan gagah gitu Kalau dari kesimpulan gue ya kayaknya Yang Fortress Grey ini lebih cocok untuk kalian Yang suka desain yang kasual gitu Yang suka desain yang simple Karena mungkin kalian sering bawa laptop ini untuk pepergian Untuk ke kuliah gitu misalkan Nah cuman kalau yang Bonfire Black ini Itu desainnya benar-benar gaming banget Di punggung layarnya itu ada garis-garis yang bikin Laptop itu kelihatan lebih kekar dan lebih bertenaga gitu kelihatannya Maka dari itu yang Bonfire Black kelihatan lebih gaming Sedangkan yang Fortress Grey itu kelihatan lebih kasual Pada bagian bawah laptop ini terdapat motif yang disebut Honeycomb Jadi fungsi motif ini bukan sekedar hiasan Meskipun bentuknya keren Tapi motif ini ada fungsinya loh Fungsi dari motif ini yaitu adalah untuk membantu kinerja 2 pendingin utama Yang membuang panas melalui lubang ventilasi yang ada di belakang Dan lubang ventilasi yang ada di sebelah kanan Oh iya sekedar info Lubang ventilasi yang ada di sebelah kanan Itu hanya tersedia di versi yang RTX 2060 Sedangkan yang lainnya itu tidak ada ventilasi yang di sebelah kanan Jadi ventilasi yang di bagian belakang doang gitu Beranjak ke bagian kokpit Disini kita disuguhkan beberapa pemandangan yang indah Pertama disini ada layarnya Yang ukuran itu 15,6 inci dengan bezel yang tipis Layar yang terlihat sangat elegan ini Dibakali dengan refresh rate 144Hz Dan response time 3ms Gak lupa juga karena layar ini super super bagus ya Jadi dia sudah menggunakan final IPS Pemandangan indah yang kedua itu ada pada keyboardnya Keyboard ini sudah punya backlit RGB Jadi bagi kalian yang suka gaming di kegelapan gitu Yang suka gelap-gelap sambil main game Ini cocok banget karena Sudah ada RGB nya jadi kelap-kelap gitu Dan juga di tombol WISD nya ini Itu dibedakan warnanya dari tombol yang lain WISD nya ini warnanya itu dibuat transparan gitu Jadi ini menandakan banget bahwa Ini adalah sebuah laptop gaming Dan bagi kalian juga yang suka mengetik Tenang aja laptop ini enak banget kok buat mengetik Karena travel distance nya Atau jarak antara tombolnya itu 1,8mm yang membuat pengalaman kalian mengetik itu Semakin menyenangkan Pemandangan indah terakhirnya itu ada pada bagian palm rest nya Atau bagian yang ada di sebelah touchpad nya itu loh Itu diberi lekukan gitu Supaya menambah aura performa yang kencang dari laptop ini ya Jadi laptop ini kelihatannya lebih kekar gitu Karena ada lekukan di area palm rest nya itu Kemudian untuk kelengkapan port dari laptop ini Di sebelah kanan itu ada Kensington lock Dan ada 1 buah USB 2.0 Type A Dan di sebelah kirinya itu ada 1 DC-in 1 Ethernet 1 HDMI 2 USB 3.2 Gen 1 Type A Dan 1 USB 3.2 Gen 2 Type C Dan 1 audio combo Untuk jaringan near kabel nya Laptop ini sudah memiliki wifi AC Dan bluetooth nya sudah 5.0 Selanjutnya untuk baterai dari laptop ini Performa laptop sekencang ini pasti baterai nya boros dong Jawabannya adalah Enggak Laptop ini punya Baterai sebesar 45Wh Dan kalau kalian gak tau Se bagaimana kuatnya 45Wh Kalian bisa menggunakan baterai ini Dalam keadaan tidak di charge ya tentunya Tidak dicolok Selama 5 jam 30 menit Bahkan lebih Saya tonton Jagat Review Dia mereview laptop ini Dan mengetes baterai nya Dengan cara menonton video Dengan resolusi 1080p Dia bisa sampai 7 jam 40 menit Gila lama banget tuh Oh iya sekedar info tambahan juga Untuk yang dirilis di Indonesia ini Laptop nya semuanya baterai nya itu 45Wh Sedangkan yang di luar negeri Itu setelah gue cari cari ternyata ada yang 90Wh Nah kenapa di Indonesia itu ada yang cuma 45Wh Karena di Indonesia itu konsumen nya kayaknya lebih suka dengan storage yang besar Sehingga baterai nya itu harus dipangkas untuk menambah 1 slot 2.5 inci SATA Sedangkan kalau di luar negeri itu tidak ada 2.5 inci SATA Jadi baterai nya itu dia bisa lebih besar Jadi 90Wh Sedangkan yang di Indonesia itu setengahnya Yaitu 45Wh Kalau untuk TUV FX506 yang di luar negeri Yang baterai 90Wh Itu katanya bisa diklaim Bisa digunakan tanpa di charge selama 12 jam Kalian pasti ada yang mikir gini Laptop sekenceng dan sehebat ini Pasti tebel dan berat dong Jawabannya adalah Enggak Karena berat laptop ini itu cuma 2 kg Yang mana itu udah termasuk keringan untuk laptop gaming Nah jadi bagi kalian yang mau ngebawa laptop ini di ransel atau di tenteng gitu Ini udah enak banget karena beratnya cuma 2 kg Terus untuk ketebalannya Laptop ini juga termasuk ke tipis untuk ukuran laptop gaming Karena ketebalannya hanya 2,28 cm Yang mana itu ya tentu saya tipis Tidak sebesar laptop desktop replacement gitu ya Jadi kalian itu enak gitu Mau nyelip-nyelipinnya di antara buku di ransel kalian Gimana untuk daya tahannya Pastikan laptop tipis gini kan ringkih gitu ya Nah untuk daya tahannya sendiri Ini gak usah diragukan lagi Karena laptop ini itu udah mengantaui sertifikat MIL-STD810H Yang berarti laptop ini itu udah military grade Ya laptop gaming ini udah military grade Dan juga kalau kalian masih merasa khawatir gitu ya Kalau laptop ini kenapa-napa Misalkan jatuh atau kenapa Asus meng-cover laptop ini dengan 2 tahun garansi Dan garansinya ini bukan garansi abal-abal Tapi garansinya itu Asus Perfect Warranty Pasti dari kalian ada yang bingung Apa itu Asus Perfect Warranty Nah Asus Perfect Warranty ini Sebenarnya sangat-sangat luar biasa ya Jadi dia ini semacam fitur premium Yang disediakan Asus untuk beberapa seri laptopnya Dan FX506 ini termasuk di dalam salah satu dari seri Yang di-cover oleh Asus Perfect Warranty Nah jadi gimana cara kerjanya Asus Perfect Warranty ini Jadi misalkan kalian merusak laptop ini Misalkan laptop ini rusak karena sesuatu yang tidak kalian sengaja Atau gimana gitu misalkan kalian menubahkan air ke laptopnya Atau laptopnya jatuh dari tempat yang lumayan tinggi Karena kalian lupa gitu Nah Asus Perfect Warranty ini bisa meng-cover Apa yang tidak bisa di-cover oleh garansi standar Asus Jadi Asus Perfect Warranty ini Bakal meng-cover 80% biaya perbaikan kerusakan tersebut Ya jadi kalian tinggal ngebayar 20% doang gitu Jadi kalian yang salah tapi kalian cuma bayar 20% gitu Kan enak banget kan mata pujiwa bukan Nah tapi perlu kalian ingat Asus Perfect Warranty ini durasinya itu cuma 1 tahun Berbeda dengan garansi standar yang 2 tahun Jadi pastikan kalau kalian mau berbuat ceroboh pada laptop ini Ya 1 tahun pertamanya aja Jangan 1 tahun setelahnya gitu Nanti bahaya laptop ini kalian harus bayar sendiri untuk biaya perbaikannya Sekarang kita masuk ke bagian yang pasti udah kalian tunggu-tunggu Dari tadi dan pasti bikin kalian penasaran Laptop sebagus ini harganya berapa sih? Nah di Indonesia sendiri itu ada 4 varian yang dirilis Kita mulai dari harga yang paling murah dulu Yang pertama itu ada di kisaran harga 14 juta Dengan spek Ryzen 5 4600H 8GB RAM Dengan GTX 1650 Ti Dan 512GB SSD Lalu yang kedua ada di harga 16 juta Dengan spek Ryzen 7 4800H 8GB RAM GTX 1650 Ti Dan 512GB SSD Dan yang ketiga ini ada di harga 18 juta Dengan spek Ryzen 7 4800H 8GB RAM GTX 1660 Ti SSD 256GB Dan 1TB harddisk Di varian yang 18 juta ini ada harddisknya Lanjut ke varian yang terakhir Dan yang ini paling wadidaw ya Di harga 20 juta Dengan spek Ryzen 7 4800H 8GB RAM RTX 2060 Dan SSD 512GB Dari harga-harga di atas Gue bisa simpulkan bahwa laptop ini adalah Laptop yang benar-benar luar biasa Laptop ini adalah laptop budget Yang performa dan kualitasnya itu Di atas rata-rata Dari semua penjelasan yang sudah gue jabarkan tadi Pasti kalian sudah mengertikan Gimana hebatnya Asus TUF Gaming FX506 ini Nah maka dari itu Laptop ini adalah laptop idaman kita semua Dan Bagi kalian yang suka gaming dan suka editing Kalian wajib memilikinya Maka dari itu saya sangat-sangat-sangat Pingin meminang laptop ini Karena Spek yang didawarkan Benar-benar cocok untuk saya Yaitu Untuk editing Dan untuk gaming Dua-duanya itu sangat oke dilakukan Di laptop ini Oke semoga saya bisa mendapatkan Laptop idaman ini Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan tekan tombol like Kalau tidak suka tekan tombol destek Kayak apa-apa Dan See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax